Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube Agung Nur Saladin ini ya channel yang membahas tentang burung perkutut tentang perawatan seharian burung perkutut dari perkutut bahan sampai burung perkutut lomba nah di video kali ini channel ini juga sekalian membahas tentang vlog keseharian dan lain sebagainya jadi disini sih seperti biasa ya banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar youtube saya ini yang dimana ini harus saya jawab harus saya jawab kadang melalui pesan tertulis kadang saya melalui video seperti ini jadi disini langsung saya baca ada akunya mas hendika ada akunya mas hendika kalau burung dia bertanya seperti ini ya untuk teman-teman semua kalau burung ombiyokan dari alam kita taruh di kandang sendirian kandang digantung setinggi 2 meter kalau kita lewat di kandang burung anteng tidak gerabiakan apakah itu hal wajar atau burung sudah jinak nah jadi untuk burung perkutut ombiyokan kalau digantung 2 meter dia itu anteng tidak gerabakan apakah itu hal wajar seperti itu mas hendika bertanya ya intinya seperti itu jadi untuk ombiyokan saya juga sering mendatangkan ombiyokan di rumah saya juga sering ada ombiyokan 200 ombiyokan 100 ombiyokan 150 ombiyokan yang ada di rumah saya tapi hari ini sudah habis alhamdulillah ya jadi karakter-karakter burung perkutut ombiyokan itu bermacam-macam ya saya karena sudah memahami dari dulu hingga sekarang itu dari saya awal mula ngombyok 5 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu saya suka ngombyok dan pernah juga saya saking kepinginnya ngombyok saking kecanduannya ngombyok saya mendatangkan beberapa ratus ombiyokan ada 200 ombiyokan ada 150 ombiyokan ada 100 ombiyokan dari burung perkutut lokal dari berbagai daerah dari tuban saya juga menurunkan dari bluro juga menurunkan dari Jogja juga menurunkan banyak lah jadi karakter-karakter setiap daerah ataupun karakter-karakter setiap burung itu berbeda-beda ada yang dari ombiyokan burung perkutut itu mudah jinak ada yang dari ombiyokan burung perkutut itu susah jinak liar gesit giras istilahnya seperti itu dan ada burung perkutut yang dari ombiyokan kita pisah langsung manggung juga ada jadi beberapa karakter tidak bisa disamaratakan antara burung A burung B burung C itu sama jadi beda perawatan juga beda hasil beda bahan beda apa istilahnya perkutut yang dari bahan satu sama yang lain juga beda seperti itu jadi kalau untuk kita ambil rata-ratanya semua ya kita ambil rata-rata semua kalau burung perkutut dari ombiyokan terus kita pisah kita gantung dua meter itu bunyi sedangkan di lalu-lalang itu sepi itu hal wajar karena apa di alamnya dia suka bunyi karena di tempat yang sepi tidak ada lalu-lalang kendaraan maupun orang yang lewat di sekitar seperti itu tetapi kalau untuk burung perkutut yang memang benar-benar apa ya mentalnya bandel mentalnya kendel mentalnya itu sudah mental baja lah orang menyebutnya seperti itu kita ambil dari ombiyokan kita pisah kita sendirikan di kandang kadang juga ada yang manggung gajar ada dua penyebab juga kenapa dipisah dari ombiyokan langsung manggung gajar pertama faktor usia dia sudah mapan kedua faktor birahi dia sudah birahnya mumpuni birahi mumpuni faktor ada mentalnya juga ada yang ketiga ada faktor dulu pernah burung perkutut tersebut itu dirawat orang nah terus burung perkutut tersebut itu apa istilahnya lepas uculan mana uculan terus ke jaring ataupun ke pikat lah itu baru masuk ombiyokan nah itu bisa kita kalau bejo kita kalau untung kalau kita mempunyai mendapatkan di ombiyokan perkutut seperti itu tidak butuh rawatan yang lama tidak butuh rawatan lama karena sebelum-sebelumnya pernah dirawat burung perkutut tersebut ke orang ataupun ke pemilik yang lama terus dia lepas terus tertangkap jaring ataupun tertangkap kandang jeplak ataupun tertangkap orang pemikat terus ditaruh di ombiyokan nah terus dipilih kita otomatis burung perkutut itu tidak lama untuk merawatnya seperti itu tetapi kebanyakan burung perkutut tersebut itu rata-rata yang mempunyai suara mapan itu suara besar itu rata-rata itu yang sepuh istilahnya remaja ke atas lah kalau yang peyik kan suaranya masih duduk ngerentengi medoti seperti itu ya layu-layu tetapi kalau yang sudah sepuh remaja ke atas itu ya suara sudah mulai nyowong apalagi yang di atas rata-rata usia 8 tahun 10 tahun bahkan 10 tahun lebih bahkan puluhan tahun lebih di alam liarnya lah itu rata-rata kalau ketangkap suaranya juga besar seperti itu tetapi dengan catatan mempunyai dasar suara dengan suara besar walaupun perkutut tua walaupun perkutut sepuh itu tidak menutup kemungkinan ada yang suara kecil ada suara yang besar kalau suaranya besar otomatis ke depan jangka panjangnya juga suara akan besar tetapi kalau suara kecil jangka panjangnya juga akan burung perkutut tersebut dengan suara kecil seperti itu jadi untuk konsol-konsol KB sedulur KB teman-teman KB yang mempunyai pengalaman sama pernah ngombyok pernah apa mempunyai kecanduan ngombyok burung perkutut disini seperti saya yang saya pernah alami di waktu lampau di waktu dulu 6 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu saya sering ngombyok juga kecanduan ngombyok entah itu dari ngombyok kan yang saya pilih itu dari segi katurangan ciri fisik ciri mati saya pernah mengalaminya dengan ombyok kan yang berbagai macam daerah oh disana daerah sana ada ombyok kan dari Bluro oh disana ada ombyok kan dari apa Tuban oh sana ada ombyok kan dari apa istilahnya Jogja dan lain sebagainya beberapa ombyok kan ombyok kan tersebut itu bikin kecanduan nah seperti itu ya dan satu lagi catatan untuk teman-teman semua kalau kita hobi ngombyok itu memang seninya luar biasa setiap orang mengalami yang pernah apa istilahnya gila burung perkutut lokal ataupun edan kutut lokal semua orang pernah mengalami dengan fase ombyok kan kita memilih ombyok kan entah itu dari segi suara dari segi apa katurangan ataupun dari segi irama dan sebagainya orang biasanya rela mengorbankan waktu rela mengorbankan biaya untuk beberapa ekor ombyok kan kita dari pagi kita duduk sambil mendengarkan kita putar mp3 hp untuk mendengarkan suara burung perkutut di ombyok kan dari pagi sampai sore istilahnya seperti itu dari sore sampai malam untuk mendapatkan suara burung perkutut yang bagus itu juga tidak mudah karena beberapa karakter dari dari satu burung perkutut sampai seratus burung perkutut suaranya beda semua tidak ada sama persis itu tidak mungkin ada yang sama tetapi karakter suara dari satu burung dari satu perkutut sampai seribu perkutut bahkan beberapa ribu perkutut itu suaranya pasti ada karakter ciri khas masing-masing ataupun dengan intonasi masing-masing maupun dengan karakter masing-masing dari segi ketebalan suara dari tepi dari segi irama lagu dari segi kegaringan suara dari segi volume sudah beda semua seperti itu paham ya sampai sini ya seperti halnya suara orang seperti halnya karakter orang orang di tempat kita di istilahnya di desa masing-masing satu desa orang itu kan beratus-ratus orang ya beribu-ribu orang ya berpuluhan ribu orang itu suara orang tersebut tidak sama persis sama yang lainnya yang lainnya pasti ada pembedanya jadi dari orang satu sampai seribu itu pembedanya semua beda seperti itu ya paham ya sampai sini ya jadi ada segi logikanya juga segi logika yang harus kita cermati disitu jadi mempunyai ilmu-ilmu seperti itu dari ilmu perawatan burung perkutut kita mempunyai ilmu perkutut itu mau memilih yang ombiokan yang harus bagaimana yang suaranya bagus ciri mati yang bagaimana yang kita inginkan katulanggan yang bagaimana kita inginkan itu harus paham supaya tidak apa ya tersesat ataupun kok tersesat bukan ya tidak salah memilih di kemudian hari karena apa untuk memilih arah burung perkutut nanti kita memilih arah sudah lama ya sudah lama sudah satu tahun sampai lima tahun bahkan sepuluh tahun kok suaranya duduk-duduk oh ternyata saya pilihnya bahan dulu itu salah ternyata pilihnya bahan itu saya memilih angin-angin saya jantan kok memilihnya jadi betina istilahnya seperti itu dulu saya memilihnya itu angin-anginnya itu suara besar kok sekarang jadi suara kecil dari apa tingkat menunggu kita dari beberapa tahun itu kalau kita tidak salah pilih otomatis jangka panjangnya di kemudian hari kita yang akan menikmati karena kalau awal kita ngombiok sudah salah pilih otomatis di kemudian hari juga akan kecewa kalau kita awal ngombiok sudah benar kita sudah mantep benar kalau burung perkutut ombiokan tersebut sesuai yang kita inginkan kriteria yang kita inginkan otomatis burung perkutut tersebut itu di kemudian hari jangka panjang akan kita yang mendapatkan hasilnya burung perkutut akan istilahnya kita menginginkan suaranya pengen yang gede suaranya pengen yang garing suaranya pengen yang berirama suaranya pengen yang mempunyai cengkok bagus mempunyai ketek bagus mempunyai angkatan suara bagus mempunyai suara akhir ataupun suara belakang nih bagi yang bagus atau suara kung kalau itu semua kriteria terpenuhi otomatis kita di jangka panjang untuk menunggu bertahun-tahun itu tidak kuciwo atau tidak kecewa seperti itu nah cukup sekian ya untuk teman-teman semua ini sudah saya jawab pertanyaan-pertanyaan untuk burung perkutut ngombyokan beberapa spesifikasi seperti itu jadi satu lagi catatan kalau untuk orang-orang yang sering ngombyok jangan langsung dimandikan ini harus perlu dicatat perlu digarisbawahi perlu dibunteri sekali lagi untuk orang yang suka ngombyok pertama ngombyok itu jangan langsung dimandikan yang terpenting dia mau hidup terlebih dahulu selang beberapa hari dia mau makan mau minum mau sehat baru kita mandikan biasanya rata-rata orang yang sering ngombyok itu biasanya langsung pertama dimandikan dikasih jamu ini itu ini itu ini itu alhasil burung tidak bertahan lama dan dia akan mati karena apa tingkat daya tahan tubuh burung perkutut tersebut tidak mampu dan dia dari tingkat stresnya itu tidak mampu untuk apa ya untuk dia alami ya jadi untuk burung ambyokan yang terpenting mau makan mau minum terlebih dahulu jangan dimandikan terlebih dahulu kecuali dia sehat ya biasanya kan kalau ambyokan dari perjalanan lama ya perjalanan lama dia ambyokan sudah untel-untelan sudah banyak kerumunan burung perkutut dia stres pas waktu kita pegang kita mandikan dia stres tambah stres lagi kita jamuni tambah stres lagi dan akan mengakibatkan mati dan saran saya kalau ngombyok itu langsung ditempatkan di tempat sendirian dan istilahnya itu dikasih makan dikasih minum yang terpenting sehat dulu mau hidup dari lebih dahulu nanti kalau sudah sehat selang entah itu satu bulan maupun dua minggu ataupun dua bulan tiga bulan baru kita mandikan seperti itu ya paham ya sampai sini ya terima kasih ya untuk semuanya pokoknya saya doakan saya selalu banyak rezeki yang barokah yang berlimpah diberi kemudahan selalu diberi kebergaan selalu untuk semuanya diberi keselesaian selalu di dunia dan akhirat akhir kata salam rahayu salam komania salam persahabatan salam silaturahmi salam binika tunggal ika salam kekeluargaan salam kuyubur kuni selalu salam binika tunggal ika salam satu hobi dan tak lupa pula saya ucapkan wabila tabi kualitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati